Sementara itu pemirsa seorang pencuri sepeda motor babak belur usai tertangkap basah oleh pemilik motor saat pelaku melintas mengendarai motor curian di penjaringan Jakarta Utara. Ironis pelaku curanmor ini ternyata anak remaja berumur belasan tahun. Pelaku curanmor ini terus saja menerima hadiah bogementah saat diamankan warga di Jalan Pluit, Karang, Penjaringan Jakarta Utara. Kejadian ini berawal saat anak pemilik motor memergoki motor ayahnya dikendarai orang lain. Saat dikejar pelaku menabrak pembatas jalan kemudian terjatuh dan tertangkap. Namun satu pelaku lainnya melarikan diri. Ya ironis pelaku ternyata anak dari tetangga korban. Pelaku yang masih berusia 15 tahun kemudian dibawa ke Mepolsek Sunda Kelapa guna dimintai keterangan.